Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1, Andika Surahman, dengan pidana penjara selama 20 tahun, dan kepada terdakwa 2, Anissa Deskitasari Hasibuan, dengan pidana penjara selama 18 tahun. 30 Mei 2018, akhirnya ketika Bos First Travel di persidangan terbukti bersalah dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang ribuan dana calon jemaah umroh. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memfonis terdakwa Andika Surahman, 20 tahun penjara, dan istri Andika yakni Anissa Hasibuan, 18 tahun penjara, dengan denda 10 miliar rupiah. Sementara Siti Nuraidah alias Kiki Hasibuan diponis 15 tahun penjara, dengan denda 5 miliar rupiah. Sementara kuasa hukum terdakwa menolak putusan Hakim dan akan melakukan banding. Nah, hasil sidang putusan untuk pemilik First Travel ini masih di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pihak Jaksa masih mempertimbangkan mengambil langkah banding. Yap, salah satu pertimbangannya di dalam tuntutan Jaksa meminta aset Boss First Travel yang disita dikembalikan untuk korban alias calon jemaah. Namun Hakim memutuskan aset disita negara. Sebelumnya total aset Boss First Travel sekitar 25 miliar rupiah. Aset tersebut berupa uang tunai sebesar 8,8 miliar rupiah, beberapa aset bergerak serta aset tak bergerak yang sudah disita. Majelah Sakim memutuskan diserahkan ke negara demi kebahasaan hukum. Selain itu, aset yang diserahkan dengan kerugian yang dialami tidak sebanding. Nah, sesaat sebelum pembacaan Fonis Rabu Siang, perwakilan dari calon jemaah juga mengungkapkan kalau menolak jika aset dibagikan ke korban atau calon jemaah. Balik lagi nih, alasannya tidak sebanding nilainya. Ya, antara 25 sampai 30 miliar rupiah kalau dibagi 60 ribu orang lebih, ya sama juga rugi ya. Lah, total kerugiannya aja 905 miliar rupiah. So, sidang putusan udah, upaya hukum lainnya juga berjalan. Tapi yang pasti, nasib korban yang juga harus jadi perhatian penting nih. Yap, karena ada 63 ribu calon jemaah yang gagal berangkat. Harapannya pupus berangkat ke Tanah Suci.